Remake Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys Gak bisa ya? Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo Dan pada video hari ini gue bakal nge-remake Fall Guys Tapi ya gue gak pernah main Fall Guys sama sekali, jujur Jadi gue perlu mencari referensi gameplay dari Fall Guys Ya, tapi karena Fall Guys itu harus bayar, jadinya... Ehm... Ya karena gue gak pernah main, jadi gue pahamin aja mekaniknya dari video Youtube Yang gue tangkap disini adalah, ini kayak letak keseruannya itu ada di playernya yang letoy-letoy Dan juga, kan ini kayak banyak mini-gamesnya gitu Disini gue bakal bikin ya parkour-nya doang Tapi versi gue juga, gak akan gue buat sama persis Nah, karena gue tolol dan gue gak bisa 3D modeling Yaudah lah, gue ambil 3D model yang gratis aja di Asset Store Dan ini 3D modelnya itu kayak mumi-mumi gitu Dan yang paling penting adalah, ini gratis Dan problemnya disini adalah, animasi di muminya ini udah fix Cuman kayak gini-gini doang Sedangkan di Fall Guys itu, itu kan kayak letoy-letoy gitu kan Nah, itu biasanya sih gue sebutnya sebagai ragdoll Ya, tapi karena gue udah berpengalaman banget bikin game ragdoll-ragdollan kayak gini Ya, menurut gue sih ini wakalan azet banget buat dibuat Dan ya, ternyata jadinya... Tolol Tapi setelah gue ngikutin tutorial dari Youtube Nah, sekarang player gue udah bisa jalan-jalan Bisa loncat juga Dan yang paling kerennya itu adalah Player gue sekarang dia bisa ngambil barang Nah, dia bisa ngambil barang kayak gini Jadi nanti di Fall Guys versi gue Gue juga mau ngebuat gameplaynya itu nanti sedikit berbeda Salah satunya itu ada yang mengharuskan kita buat ngambil-ngambil barang kayak ginilah Nah, buat arenanya sendiri gue cuma gunain kayak plane kayak gini Warna pink dan juga gue kasih Kapsul-kapsulan kayak gini yang gue warnain biar mirip kayak di arenanya Fall Guys aslinya Ya, walaupun gak terlalu mirip juga sih Tapi yaudahlah ya Nah, sebenernya gue mau bikin game ini jadi game online Karena ya gue punya pengalaman juga buat bikin game-game online Tapi gue gak tau kenapa Mungkin karena ini game-nya itu ragdoll dan lete-lote gitu Dari kemarin gue coba bikin game ini jadi game online Tapi hasilnya ngebug terus Cuma sayangnya gue lagi gak nge-record kemarin Jadi gue gak ada footage pas game gue ngebug-ngebug Jadi buat hari ini Sementara game gue bakalan offline dulu Nanti gue bakalan berusaha buat bikin game ini jadi online Tapi gue perlu bantuan kalian Dengan cara like video ini dan subscribe juga Biar gue lebih semangat lagi buat bikin game ini jadi game online Nah, sebelum gue lanjutin Gue mau bikin game ini jadi lebih bagus dulu Dengan cara Lihat Gue kasih partikel efek-partikel efek di atas itu Dan kalau dilihat-lihat Langitnya di sini itu jelek banget Karena ini masih langit default bawaan dari unity Jadi gue bakalan ganti langitnya juga Dan boom Ini adalah gamenya pas langitnya gue ganti Dan juga sedikit lighting-lightingnya Jadi lebih enak buat dilihat Dan menurut gue sih lebih keren kayak gini Daripada kayak sebelumnya Nah, setelah itu gue baru ngebuat rintangan-rintangannya Di rintangan yang pertama ini Gue mau ngebuat dia Kayak rintangan naik turun-naik turun gitu Gue gak tau apa namanya Tapi intinya adalah Dia bisa naik kayak gini Dan dia bakalan ngedorong player gue Jadi ke atas gitu Nah, gue juga ngebuat animasinya Pas dia di posisi idle Atul beberapa skele Dan gue susun Dan boom Jadilah rintangan pertama gue Disini gue juga kodingin Biar dia itu nge-random gitu Loncat-loncatannya Nah, tapi disini ada satu masalah Lihat deh Nah, kayak gak ada impact-nya gitu Pas dia loncat Player gue kayak ya biasa aja gitu Gak ada impact-nya Jadi gue bakalan kodingin buat impact-nya Dan sekarang Kalau misalkan player gue Anjing Nah, setelah gue benerin Sekarang loncatannya udah oke lah ya Udah gak separah yang tadi Dan menurut gue ini udah cukup lah Buat di game gue yang ini Nah, buat rintangan selanjutnya Gue cuma ngebuat bulat-bulatan kayak gini Yang dia bisa muter pake animasi Ya, jadi dia cuma kayak gini doang Nah, kalau di game ya Dia bakalan jadi kayak gini Nah, dia bakalan muter-muter kayak gitu doang Dan kalau kita diem Ya, kita bakalan di sledding sama dia Iya, kayak gitulah Nah, buat rintangan berikutnya Gue ngebuat pintu kayak gini Jadi pintu Anjing Nah, buat rintangan berikutnya Gue ngebuat pintu kayak gini Jadi pintu ini bakalan kebuka Kalau kita udah masukin box Kedalam keranjang yang ada disini Sebanyak 3 box Pas kita masukin itu Dia bakalan baru kebuka kayak gini Ya, kalau di gameplaynya Dia bakalan jadi kayak gini Lihat, disini ada box kan Nah, boxnya ini kita bisa masuk-masukin aja Kedalam sana Dan satu box lagi Nah, pas kita masukin semuanya Maka pintunya baru akan kebuka kayak gini Dan disini Gue ngebuat Ya, jalanan kecil doang kayak gini Tapi di bawahnya ini kayak gak ada apa-apa Jadi gue bakalan kasih air aja nih di bawahnya Dan boom Jadilah airnya Dan menurut gue sih Jadi lebih keren kayak gini ya Dan hati-hati Kalau kalian melenceng sedikit Kalian bisa jatuh Nah, terus gue juga buat rintangan terakhir ini Dimana dia bakalan naik turun-naik turun kayak gini doang Dan rintangan ini gue buat pure Cuma pake animasi doang Jadi gak ada codingan sama sekali Di rintangan yang satu ini Ya, selain menghemat waktu Bikin kayak ginian juga gampang banget Jadi gak ngebuat kepala gue meledak Nah, disini gue juga udah ngebuat Kalau player gue Dia kecebur air Kayak gini Ya, maka dia bakalan nge-load scene-nya Dan dia bakalan ngulang lagi dari awal kayak gini Nah, dari tadi kan player kita putih-putih doang kayak gini Kita bisa ganti warnanya itu Di in-game ya nanti Tapi sementara gue gantinya itu manual dulu aja kayak gini Karena gue belum bikin sistem buat Ganti-ganti skinnya kayak gini warnanya Dan boom! Game gue paling gak udah bisa dimainin lah ya Dan disini Gue udah taruh box-box yang harusnya kita masukin di rintangan ketiga itu Di rintangan pertama Jadi kita harus sambil ngindarin-ngindarin rintangan yang ada disini Ambil bawa box-nya Nah, disini kalian gak boleh naik sama sekali Karena kalau misalkan kalian naik ke sini Ya, lo tau lah yang terjadi Oke, jadi disini gue bakalan bawa aja Ke sana tanpa kena sama sekali Semoga kita berhasil Aduh! Oke, nice Masih easy Dan disini kalian juga gak boleh kena bola-bola yang itu Apa sih? Itu bukan bola sih Yang kayak muter-muter itu lah Gue gak tau itu namanya apa Karena kalau kalian kena Nanti bakalan jatuh dan berantakan Iya, kayak gitu Ya udah lah, gak apa-apa Berantakannya gak terlalu berantakan Biasanya sampai bercecaran banget Nah, disini kita bisa langsung ambil Dan kita bawa ke keranjang yang ada disitu Supaya pintunya kebuka Satu lagi Oke, satu lagi Dan boom Pintunya bakalan kebuka Dan yang ini Ini gampang Ini kalian tinggal Jalan lurus doang Sebenernya ini terlalu gampang sih Nanti gue mau buat Di part selanjutnya Kayak ada swing-swing-swing Kayak gitu Jadi bakalan Lebih susah lagi Buat kalian bisa Survive di stage yang ini Karena kalau misalkan kalian jatuh Ya ini langsung restart dari awal Nah, yang ini sih Rintangannya sama ya Karena gue Kehabisan ide buat rintangan-rintangannya Jadi gue taruh sama dulu aja Nanti part berikutnya Gue bakalan tambahin lagi Tenang aja Nah, ini sih Gampang sih Kalau misalkan sendirian kayak gini Gampang Tapi kalau misalkan Ini gamenya udah jadi Online dan party Pasti nanti kayak Mau Berbondong-bondong kayak gitu Masuk-masuknya Jadi Ya Biar seru aja Ya Ini juga masih gampang Ya Ayo Ini juga cepet Jatuh Ya Oke, gitulah Jamenya belum selesai Masih gue lanjutin lagi Jadi Berser dulu aja Buat kalian subscribe Biar kalian gak ketinggalan Part-part selanjutnya Dari Fall Guys Versi gue ini Oke Thank you for watching And see you guys in the next video Buki jepit lagi Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!